Halo, jumpa lagi selamat baca engineer Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tutorial selanjutnya untuk etap ya Untuk etap yang sebelumnya kita sudah memasukkan beberapa parameter yaitu CT, CB, dan juga Relay ya Oke, kita ulas sedikit lagi apa aja yang harus diperhatikan dalam memasukkan CT, CB, dan Relay Pertama CB Untuk CB, kita harus masukkan yaitu kita membeli library yang sesuai dengan rating tegangannya Dan juga ampere atau kapasitas ampere-nya Kapasitas ampere-nya diperoleh dari mana? Yaitu dari load flow yang sudah dilakukan, berapa ampere yang dilewati oleh CB tersebut Dan juga itu untuk CB Selanjutnya untuk CT, kita harus masukkan apa? Kita harus masukkan rasio primer, sekunder, dan juga kelas Ya, di sini ya, kelas dan juga badan Oke, selanjutnya untuk Relay Relay kita bisa masukkan di sini dengan input Yang pertama kita masukkan CT Ketika disambungkan ke CT, maka otomatis akan dimasukkan primernya berapa, sekundernya berapa Outputnya kita harus memasukkan atau memilih CB mana yang akan ditripkan Lalu OCR-nya kita pilih library sesuai dengan merek seri dari Relay yang digunakan Kita masukkan OCR, kita masukkan juga instant-nya ini Ini overcurrent low set, high set Selanjutnya ground, low set, high set Apabila ada negative sequence, apabila tidak cukup dihilangkan Selanjutnya yang termalnya dihilangkan apabila memang tidak diinginkan Itu saja untuk OCR Selanjutnya differential, kita masukkan di sini Hanya menonaktifkan fungsi-fungsi lain Seperti overcurrent, GFR, dan lainnya apabila memang tidak diperlukan Hanya menggunakan differential saja Oke, kita lanjut untuk star protective di sini ya Star protective device coordination Namanya koordinasi Jadi koordinasi yang kita akan pelajari di sini Kita akan melihat koordinasi relay-relay yang sudah terpasang Baik overcurrent, differential, di sisi 150, 20kv incoming, dan di penyulang Ini penyulang ya Jadi kita bisa melihat koordinasi OCR ya Khusus OCR dengan cara seperti ini Kita blok semuanya Lalu kita klik yang kanan ini Create star view Nah, begitu kita create star view Kita akan memperoleh seperti ini ya Nah, ini adalah fungsi koordinasinya Di sini ada Nah, kita klik berarti di sini adalah relay yang ini Kita klik relay yang ini Dan kita klik ini adalah relay yang 150 Nah, yang utamanya adalah Kita harus melihat di sini tidak ada perpotongan ya Jadi apabila ada ini Di sini adalah fungsi arus Ini arus Ini waktu ya Jadi tidak boleh ada perpotongan Misalnya ini lolos ke sebelah sini Lanjut ke sebelah sini Memotong ke yang incoming Dan juga tidak boleh memotong yang atasnya Nah, jadi harus ada jarak antara Sisi yang di sini penyulang Incoming Dan juga 150 Ini penyulang Incoming Dan 150 Harus ada jaraknya Sehingga apabila ada Kegengguan di penyulang Hanya penyulang saja yang trip Dan Backupnya adalah Sisi incoming Dan juga sisi 150 Apabila tidak terjadi kerja Nah, ini fungsi apa? Grafik apa? Ini grafik untuk OCR Grafik GFR-nya Kita bisa klik di sini Nah, di sini Nah, kita lihat di sini Ada perpotongan Ada perpotongan di sini Nah, yang dibilang saya tadi Ada perpotongan Atau ada yang Berpotong Adalah di sini Ini seperti ini Ini bisa terjadi Mal koordinasi ya Apabila gangguannya di sini Sekitar Kita bisa klik berapa? Kita bisa klik di sini Kita klik ini ya Nah Tinggal di sini Nah Apabila ada gangguan Sekitar 286 Amper Berarti dia bisa bekerja secara bersamaan Nah, ini namanya Mall Coordination Jadi kita Kita pencet escape ya Nanti jadi kembali lagi Menjadi panah Kita bisa ubah di sini Ini langsung dirubah seperti ini Bisa Tapi kalau saya Lebih cari amannya aja Ini langsung dirubah ya Dirubah Kalau saya cari amannya aja Kita tetap Balikkan lagi Ke Yang editor Jadi kita tadi ketahui Bahwa di sini ada yang Kurang membaik Kita ubah di sini Jadi 4 ya Dari mana itu? Dari perhitungan Dan filosofi dari masing-masing Yang ditentukan Intinya adalah Harus terjadi Adanya Adanya Selisih ya Antara Satu level Proteksi ke level Proteksi Selisihnya berapa? Antara 100 sampai 200 Millisecond Itu sudah diizinkan Nah, ini kita bisa juga Menarik time difference ya Misalnya begini Antara sini Dan juga sini Nah, tuh Jadi, di klik ya Jadi Ini time difference nya berapa? Kita bisa lihat Sekitar Deltanya 0,66 0,66 Apa tadi? Second ya Nah, 0,66 Nah, seperti itu ya Ini fungsinya seperti itu Yang di sini Time difference bisa juga Oke, apalagi Sudah ya Itu untuk yang Kita melihat Untuk yang Kita dilihat saja Untuk yang Great start Jadi sudah bisa kita lihat Dari sini Apakah Settingnya benar Atau masih kurang benar Cukup di sini Bisa dilihat Tapi Untuk melihat Koordinasinya Yakin apa enggak Kita juga bisa melakukan Namanya Simulasi Simulasinya adalah Simulasi Dari Urutan kerja Yang akan terjadi Apabila terjadi gangguan Misal Nanti kita Kasih gangguan di sini ya Harusnya kerja dulu Dipinyulang Baru kerja di CB CB Incoming Baru di 150 Harusnya seperti itu Dengan Cara apa Yaitu Dengan cara ini Kita pilih ini Fold insert Insertion PD sequence Tinggal di klik Sini Tinggal dipencet Sini Ini dipencet Dimana gangguan Nah Kenapa kok Trip di sini duluan Dan di sini duluan Baru di sini duluan Berarti koordinasi Masih kurang benar Kita lihat dulu Di report Nah ini reportnya sebelah sini ya Report manager Kita tinggal klik Summary Terus Sequent operation Saya hanya memilih Viewer ya Bisa dijadikan ke PDF Atau Sesuai yang kita inginkan Nah kalau kita lihat di sini Ini kita dapat lihat Urutan kerjanya Nah urutan kerjanya di sini Kita dapat lihat Menit Menit ya ini ya Millisecond ya Millisecond ke 0-0 Yang bekerja Ternyata terlalu banyak Antara lain adalah 87 loh Kenapa harus ada 87 87 apa itu 87 adalah Diferensial Berarti ada Ada namanya Mal kerja Atau mal fungsi Dari diferensial Harusnya diferensial Bekerja Hanya pada titik sini ya Dari titik CT sini Sampai titik CT sini Jadi hanya di sekitar Apabila ada gangguan Kita kasih gangguan di sini Seperti ini ya Nah ini benar Gangguannya di sini dan di sini Harus kerja dia Diferensial Tetapi kalau di luar di sini Harusnya tidak bekerja Apa yang menyebabkan Biasanya Terjadi tersebut Yaitu adalah Kesalahan polaritas Dari CT Atau current transformer Dimana ini kan P1 ya Di CT itu ada P1 dan P2 Jadi Arus Masuk ke P1 Dan keluar ke P2 Tapi pada dasarnya adalah P1 adalah yang menuju Ke basbar Nah apabila Seperti tadi ada Koordinasi yang salah Berarti ada yang kebalik P1 P2 nya Gimana cara menggantinya Di Di dalam Di dalam Etap ini Kita dapat Lihat di sini Berarti kita Asumsikan yang P1 adalah yang Di sebelah atas ini ya Berarti P1 harusnya Menuju basbar Berarti ini P1 nya Menuju ke sini P2 nya akan Menuju ke sini Nah sedangkan yang di sini Yang di sisi 20kv P1 nya sudah Menuju ke Trafo Nah ini kebalik Nah kita akan Lakukan perubahan Polaritas di sini Reverse polarity Klik Oke Nah itu akan Membalik P1 nya akan Menuju basbar Sedangkan P2 nya akan Menuju ke Sisi Trafo Kita kasih Coba Ujian apa Gangguan lagi Nah sekarang sudah benar Dimana Satu dia Bekerja di penyulang Kedua dia Bekerja di sisi 20kv Jadi koordinasi Sudah benar Apabila ada gangguan Di penyulang Akan trip terlebih dahulu Di sisi penyulang Selanjutnya akan Trip di sisi incoming Begitu ya Terus ini gangguannya Gangguan apa Nah ini gangguannya Gangguan apa Gangguannya di sini Kita dapat tentukan ya Ini kan kita kan Hanya klik di sini Tapi sebetulnya Kita dapat menentukan Gangguan yang terjadi Atau yang kita Simulasikan Di sini Kita klik di sini ya Project view Lalu Pilih star analysis Default Nah di sini kita bisa lihat Ada beberapa setting Yang Kita tentukan Untuk Star protective device Simulation ya Salah satunya adalah Standar Tadi info di sini ya Apabila kita mau Masukkan Gangguannya di mana Terus selanjutnya Ada standar Standarnya YC atau ANSI Sesuai dengan Standar yang digunakan Pada Sistem yang Kita buat Nah selanjutnya di sini Di sini ada Sequence of operation Jadi kita bisa memilih Gangguan apa Yang akan kita Simulasikan Tadi Awalnya di sini Adalah Tiga pace Berarti tadi yang bekerja Adalah over current Apabila kita ingin Men Simulasikan ground fault Berarti tinggal kita klik di sini Itu akan berubah menjadi ground fault Seperti itu ya Selanjutnya Di sini juga ada level Level Berapa simulasi yang Maksimal dilakukan Kalau kita pilih tiga Berarti dia Cuma sampai kedua Berarti nanti Tiga Eh Tiga akan tiga Tiga CB yang bisa teropen Jadi kalau Pengen Lihat lagi Sampai berapa kali Tahap yang Open ya Misalnya tahap satu Tahap dua Tahap urutannya Trip yang mana aja Itu kita bisa ditambahkan Sesuai dengan yang kita inginkan Seperti itu Tapi saya di sini Cukup tiga aja Tiga lapis aja Cukup tiga lapis Selanjutnya apa lagi Nah ini juga Photo star Pace to ground Juga bisa Itu saja ya So Oke kita coba untuk Yang ini Pace to ground Segment of Pace to ground Kita klik lagi Injekkan lagi Disini There Nah disini Akan terjadi Satu trip Dua trip Untuk melihat Berapa lama Dia bekerja Atau Relay ini Bekerja selama Membutuhkan berapa lama Kita kembali lagi Ke summary Segment of Operation Generating ya Oke Disini kita dapat Lihat Relay 5 Relay 5 Bekerja Ground volt ya Ground volt OC 1 Trip Jadi kita dapat Ini arus gangguannya Disini ada Arus gangguannya 105 Amper Ini KA ya Satunya 105 Amper Dia bekerja Dengan waktu 550 Mili second Nah CB nya ini Terbuka Membutuhkan waktu 83 Mili second Nah Ini sesuai dengan CB yang kita pilih ya Si circuit breaker Yang kita pilih Di library Untuk Kemampuan Kecepatan Dari circuit circuit breaker Itu bekerja Selanjutnya Akan Diikuti Trip Dari Relay 3 Nah Biar gak Terlalu Ini kita lihat lagi Relay 3 Itu yang mana Nah ini relay 3 Di incoming ya Ini relay 5 Harusnya saya tadi ganti ya Mohon maaf Tapi gak apa-apa Di penyulung adalah Relay 5 Di Sini adalah Relay 3 Oke Jadi sudah kita lihat Kita bisa lihat selisihnya ya Selisihnya waktu kerja Cukup jauh Jadi Koordinasi Sudah cukup handal Membiarkan waktu kerja Penyalurang Dulu Untuk bekerja trip Selanjutnya Apabila dia gagal Tetap akan diproteksi Dengan Adanya Dengan adanya Proteksi Proteksi di incoming Apakah Tujuannya Dengan memproteksi ini Tujuannya adalah Satu Kalau kita Lihat disini adalah Tujuannya masing-masing adalah Memproteksi peralatan Yang diproteksi Apabila di penyulung Berarti dia memproteksi Mulai dari Circuit breaker Sampai Menuju ke jaringan Apabila di incoming Berarti dia memproteksi Seluruh busbar Dan juga breaker Di depannya Dan sampai jaringan Di depannya Dengan koordinasi Di penyulung tersebut Jadi harus penyulung dulu Baru ini Apabila di luar Tetapi kalau di busbar Di busbar ini ya Apabila ada gangguan disini Saya coba lagi ya Ini gangguan di busbar Maka disini yang kerjakan Hanya ini saja Gitu ya Ini hanya ini saja Karena Terlalu kecil ya Arus gangguannya ya Kita coba Kita jangan Jangan menggunakan Pass to ground Kita menggunakan 2 pass Eh 3 pass Sejak langsung Biar terlihat koordinasinya Oke Masih belum ya Masih kecil Masih terlalu kecil Selanjutnya Gini Itu sudah benar Selanjutnya Kita cek lagi Untuk yang diferensial Nah tadi Disini Bukan wilayah kerja diferensial ya Tapi kalau kita gangguan disini Maka dia akan Bekerja diferensial Nah Ini saja Dia akan bekerja diferensialnya Oke Seperti itu Dia melepas Sisi 150 Dan Sisi 20 Kafe Itu untuk koordinasi Untuk yang diferensial Jadi Dengan simulasi ini Sudah dapat menjadi suatu topik pembahasan Yaitu koordinasi Mulai dari penyulang Incoming 20 kafe Backup 150 kafe Dan juga koordinasi dari diferensial tersebut Kita sudah dapat troubleshooting Membuktikan bahwa apabila terjadi Terjadi Unstabil atau ketidakbenaran rangkaian dari diferensial Akan menyebabkan koordinasi yang tidak baik Atau Astabil Di diferensial Dan menyebabkan trip Apabila Terjadi gangguan di luar zonanya Kita cukup merubah disini Reverse power Reverse polarity Mohon maaf Oke Itu saja yang dapat kita sampaikan Sebenarnya masih banyak lagi Tentang Apa namanya Tentang dari Star protective device Tapi kurang lebih Itu saja Sudah cukup Sudah cukup Bisa menjadi sebuah topik pembahasan Dan sudah cukup dipahami Penggunaan utama Dari Star protective device Yang dapat kita lakukan Oke selanjutnya Kita akan mencoba membahas Beberapa menu yang ada disini lagi Sampai jumpa Jangan lupa Kita akan selalu update Setiap minggunya Kita butuh support dari teman-teman Silahkan share apabila bermanfaat Dan like apabila Ini dapat menjadikan Pembelajaran untuk kita semua Sampai jumpa Di kesempatan berikutnya Goodbye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya